Inilah situasi pembelajaran tetap muka terbatas PT.MT di Sekolah Dasar Mangun Sari 1, Kabupaten Tulungagung. Siswa mulai berdatangan ke sekolah sejak pukul 7 pagi. Beberapa siswa baru diantar oleh orang tuanya hingga gerbang sekolah. Sejupla kejadian unik terjadi saat mereka masuk sekolah. Beberapa siswa salah masuk kelas. Beberapa siswa lain juga terlambat masuk ke dalam kelas karena terbiasa belajar secara daring. Mereka masih terbawa suasana sekolah daring sehingga lupa jam masuk sekolah. Selama masa PT.MT ini pihak sekolah membedakan jam masuk setiap kelas. Setiap kelas mempunyai selisih waktu 15 menit. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan saat jam pulang sekolah. Siswa akan belajar di sekolah maksimal selama 2 jam. Pihak sekolah membagi siswa yang masuk sesuai urutan nomor absen. Mas untuk masuk sekolah pertama DSD ini bagaimana mas ya? Alhamdulillah hari ini sudah sesuai SOP yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Dan kita berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan PTM terbatas hari pertama ini dengan baik sesuai anjuran dari Dinas Pendidikan. Total siswa mas? Total siswa ada 96 siswa. Yang masuk hari ini? Yang masuk hari ini adalah separuh dari jumlah siswa. Separuh dari jumlah siswa. Mas ini setiap kelas masuknya berbeda-beda mas ya? Masnya berbeda-beda selisihnya 15 menit untuk per masing-masing kelas. Masing-masing kelas ya? Iya. Ada hal unik mas yang terjadi pada masuk kelas pertama ini mas? Yang jelas ada. Terutama di kelas 1 dan 2 yang sama sekali belum pernah tahu sekolahnya, kelasnya gimana. Nanti ada sempat yang keliru kelas 2 masuk di kelas 1, kelas 1 masuk di kelas 2. Dan akhirnya kita juga harus dengan sabar untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Karena baru pertama kali ini mereka masuk di kelas. Ada juga siswa yang telat mas? Siswa yang telat itu memang ada, jadi memang belum pernah masuk. Terus kemudian biasanya kalau hari ini mereka menunggu tugas dari guru, mungkin mereka lupa kalau hari ini sudah harus masuk di sekolah. Total berapa lama para siswa yang tidak masuk di sekolah? Total kurang lebih ada 1,5 tahun mereka tidak masuk di sekolah. PTMT ini bisa dilakukan setelah Tulung Agung dinyatakan masuk level 3. Untuk SD dan SMP, siswa mulai masuk sekolah hari ini. Dari Tulung Agung, Sogi Pamungkas, KSTV